Hai, selamat datang di rumah belajar. Jadi, kali ini kita akan belajar matematika asik bersama Kak Egit. Nah, kali ini kita akan belajar tentang skala dan dena. Yuk, langsung kita bahas. Oke adik-adik, jadi kali ini kita akan membahas tentang skala dan dena. Nah, sebelum itu, yuk kita pahamin dulu nih pengertian dari skala itu sendiri. Jadi, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau yang kita singkat dengan JP dengan jarak sebenarnya atau JS. Nah, untuk penulisan skala, kita bisa nulis seperti ini. 1 dibanding misalkan P. Jadi, 1 dibanding P atau kita juga bisa nulis 1 per P. Itu sama aja ya adik-adik. Nah, misalkan dari soal kita ketahui ternyata skalanya adalah 1 banding 100. Nah, ini bisa juga kita tulis seperti ini. 1 di per 100. Nah, gitu adik-adik. Terus, Kak, untuk rumusnya gimana dong? Nah, untuk rumusnya, kalian tentu masih ingat dong tentang rumus segitiga Jokowi. Nah, percis kok kayak rumus segitiga Jokowi. Kita mesti gambar dulu nih. Gambar sebuah segitiga. Terus, kita kasih garis. Nah, di sini kita tulis nih. J, P. Di atas kita tulis huruf J, P. Jarak pada peta. Terus, di samping kiri kita tulis S, yaitu skala. Dan di samping kanan kita tulis JS. Jarak sebenarnya. Nah, seperti ini. Terus, Kak, untuk satuannya apa dong? Jadi, kalau skala, itu satuannya adalah sentimeter. Terus, kalau JP, satuannya adalah sentimeter juga. Terus, kalau JS, Kak, kalau JS, satuannya adalah meter atau kilometer. Nah, gitu adik-adik. Kalian harus ingat satuan-satuannya ya. Oke, kita bahas ke rumus. Gimana sih, Kak, cara untuk menentuin rumusnya? Nah, untuk menentukan rumusnya, itu sama percis banget kok dengan rumus segitiga Jokowi. Yaitu, menggunakan kaidah tutup tangan. Seperti ini. Jadi, ketika kalian ingin mencari rumus dari skala, kalian tinggal nutupin uruf S, terus jadinya S sama dengan JP per JS. Begitupun kalau kalian ingin mencari rumus JP. Jadi, kalian tinggal tutupin, terus sama dengan JP sama dengan S dikali JS. Lanjut, kalau kalian ingin mencari JS, tinggal kalian tutup, terus sama dengan JP per S. Nah, ini untuk rumus lengkapnya ya, adik-adik. Oke, ini kita langsung ke contoh soal yang pertama ya. Yaitu, diketauhi skala 1 banding 300 ribu dan jarak pada peta 8 cm. Maka, jarak sebenarnya adalah... Nah, oke, kita buat dulu nih diketauhinya. Jadi, diketauhi... Diketauhi yang pertama itu adalah S. S-nya skala, yaitu 1 banding 300 ribu. Terus, habis itu, yang diketauhi lagi adalah jarak pada peta, yaitu JP. 8 cm. Terus lagi, yang ditanya. Yang ditanya-nya apa nih, Kak? Yang ditanya adalah jarak sebenarnya, yaitu JS. Nah, baru deh kita bisa jawab. Ingat, rumus dari JS apa? JS, rumusnya adalah... JP per skala. Jadi, tinggal kita masukin aja nih angka-angkanya ke dalam rumus. Nah, JP itu kan 8 kan? 8 cm. Terus, per S-nya itu 1 per 300 ribu. Nah, ini sama juga dengan 8 dikali dengan 300 ribu per 1. Ingat yang pelajaran kita yang pertama tentang pecahan, kalau untuk pembagian, itu dibalikin kan? Nah, ini sedang kita gunakan. Jadi, tinggal kita kaliin aja nih. 8 dikali 300 ribu, itu sama dengan 2.400.000. Dan ini satuannya masih cm, adik-adik. Sedangkan JS itu satuannya meter atau kilometer. Tergantung soal ya, makanya nanti kalian harus perhatiin benar-benar nih. Cuman, kali ini kita coba ubah ke kilometer yuk. Nah, cara ngubahnya gini. Tinggal kita, kalau dari cm ke km, itu tinggal dibagi dengan 100 ribu. Jadi, 2.400.000 dibagi dengan 100 ribu, itu sama juga dengan 24 km. Atau nih, kalau kita ubah ke meter nih ya, ke meter. Nah, itu sama aja dengan, berarti kan 2.400.000 dibagi dengan, Nah, ingat, kalau dari cm ke meter itu dibagi dengan 100. Jadi, dibagi dengan 100. Nah, ini kan 100, 0-nya ada 2. Terus, yang di atas juga kita coret 2 0-nya. Jadi, tinggal lah 24.000. Nah, meter ya. Udah deh. Jadi, kalau, jadi hasil dari JS ini adalah 24 km atau 24.000 meter. Itu sama aja ya, adik-adik. Oke, adik-adik. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Yaitu, jarak sebenarnya adalah 265 km. Jarak pada peta, jika menggunakan skala 1 berbanding 1 juta. Nah, jadi dari soal, kita bisa ketahui nih. Bahwa JS atau jarak sebenarnya adalah 265 km. Terus, skalanya kita juga tahu. Dari soal, yaitu 1 berbanding 1 juta. Nah, yang ditanya adalah JP, yaitu jarak pada peta. Oke, kita langsung aja nih, jawab. Tinggal masukin ke rumus aja nih, adik-adik. Masih ingat kan rumus segitiga tadi? Nah, JP itu sama dengan JS dikali dengan S atau skala. Jadi, sama aja dengan JP sama dengan 265 dikali 1 per 1 juta. Nah, ini juga sama aja dengan 265 per 1 juta. Oke, nah, 265 dibagi 1 juta itu sama juga dengan 0,000265. Satuannya apa nih, adik-adik? Kilometer. Nah, ingat, ini satuannya masih kilometer ya. Sedangkan jarak pada peta, itu satuannya adalah sentimeter. Maka dari itu, kita harus mengubah dari kilometer menjadi sentimeter. Caranya gimana, Kak? Caranya gampang banget, adik-adik. Tinggal kita kali dengan 100 ribu. Berarti, 0,000265 dikali 100 ribu itu sama dengan 26,5 cm. Nah, ini deh jawabannya. Nah, begitu adik-adik, mudah kan? Oke, kali ini kakak mau nantangin kalian buat kita sama-sama kerjain soal nomor 3. Oke, ini adalah soal nomor 3. Nah, memang soal kali ini lebih menantang nih adik-adik. Tapi tenang aja, kita kerjainya bareng-bareng kok. Oke, adik-adik. Jadi, dari soal nomor 3, kita dapat ketahui bahwa jarak pada peta, yaitu JP, adalah 2,5 cm. Sedangkan skala, pada gambar, 1 berbanding 4.400. Nah, pertanyaannya apa? Jadi, ada dua pertanyaan nih adik-adik. Yang pertama adalah, berapa are luas kebun sebenarnya? Jadi, are itu adalah satuan ya adik-adik. Terus, yang kedua, jika 1 per 4 bagian kebun ditanami singkong, 5 per 8 bagian kebun ditanami jagung, dan sisanya ditanam ubi, berapa meter kuadratkah bagian kebun yang ditanami ubi? Oke, kita langsung jawab aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu, berapa luas are kebun yang sebenarnya? Nah, pertama-tama, kita cari dulu nih, jarak yang sebenarnya, menggunakan rukmus JS, sama dengan, JP per S. Oke, berarti, JP-nya kan tadi 2,5 kan? 2,5 per 1 banding 4.400. Nah, atau bisa juga kita tulis, 2,5 dikali dengan 4.400. Gitu adik-adik. sama dengan, nah, 2,5 dikali 4.400, itu sama juga dengan 11.000 cm. Oke, ini satuannya masih cm, sedangkan JS, jarak sebenarnya, satuannya kalau nggak meter, atau kilometer kan? Sehingga kita harus merubah dari cm, menjadi meter, atau kilometer. Kali ini, kita merubahnya dalam bentuk meter. berarti, 11.000 tadi, dibagi dengan 100. Sehingga, didapatlah hasil, 110 meter. Nah, ini adalah jarak yang sebenarnya. Terus selanjutnya, kita tentuin lagi nih, luasnya. Luas yang sebenarnya. Oke, untuk mencari luas, untuk mencari luas, ini mudah banget, karena, soal kita tadi kan, itu, kebunnya berbentuk persegi, sehingga, tinggal, sisi dikali sisi aja nih. Nah, sisinya tadi, itu adalah 110 meter. Berarti, ini kan tinggal dikali sisi, dikali sisi, sama dengan, 110 dikali dengan 110. Hasilnya adalah, hasilnya, 110 dikali 110, itu sama juga dengan 12.100. Satuannya apa nih? Meter, kuadrat. Kenapa pakai kuadrat, Kak? Karena, sisi itu, mengandung 1 meter. Nah, kalau dikali 2, berarti kan meter dikali meter, sehingga, meternya menjadi meter kuadrat. Gitu, adik-adik. Oke, kita udah dapet nih, luasnya sebenarnya 12.100 meter kuadrat. Tetapi, dari soal kan diminta, dalam bentuk are, are itu apa sih, Kak? Jadi, are itu adalah satuan, yang dimana, satu are itu, sama dengan 100 meter kuadrat. Atau, bisa dikatakan, are itu adalah, deka meter kuadrat. Nah, jadi, gampang banget, kalau untuk merubahnya, dari meter kuadrat menjadi are, tinggal dibagi 100 aja, adik-adik. Karena, satu are itu, sama dengan 100 meter kuadrat. Berarti, sama juga dengan 12.100. Nolnya aja ya, yang kita coret, satunya nggak dicoret, adik-adik. Oke, ini sama juga dengan, 121 are, adik-adik. Nah, mohon maaf, kakak disitu, nulisnya kan, DM kuadrat, padahal sebenarnya adalah, dam kuadrat ya. Oke, adik-adik, ini kita langsung aja, ke, pertanyaan kedua nih. Kan ditanya nih, berapa meter kuadrat, bagian kebun, yang ditanami ugi. Nah, dari keterangan di atas, kita bisa ketahui, bahwa, seperempat kebun itu, diisi sama singkong. Ya kan? Berarti, seperempat itu, diisi sama singkong. Terus, 5 per 8-nya itu, diisi sama jagung nih. 5 per 8, itu diisi sama jagung. Oke, nah, terus sisanya itu ubi. Sedangkan, yang ditanya, dari pertanyaan itu adalah, berapa meter kah, luas, berapa meter kah, bagian kebun, yang ditanami ubi. Nah, yang ditanya meter kan. Oke, pertama kita cari tahu dulu, sisanya ini, berapa nih. Caranya, mudah banget, tinggal, gini aja. Satu, satu ini, kita misalkan, luas kebun seutuhnya. Jadi, ini adalah, luas kebun, yang utuh banget. Satu, nah, dikurang dengan, seperempat tadi, seperempat, terus dikurang dengan, 5 per 8. Jadi, sama dengan, ini, ingat, pakai KPK aja kan, pakai KPK, yang pernah kakak ajarin dulu nih. Nah, KPK dari 4, 8, dan 1, itu adalah, 8. Sehingga, tinggal kita langsung, eksekusi aja nih. 8 dibagi 1, 8, dikali 1, 8. Terus, 8 dibagi 4, 2, dikali 1, 2. Terus lagi, 8 dibagi 8, 1, dikali 5, 5. Berarti, ini sama dengan, 8 dikurang 2, itu 6, 6 dikurang 5, itu 1. 1 per 8. Oke, kita udah dapet nih, 1 per 8 ini, adalah, 1 per 8 ini, adalah bagian dari ubi tadi. Nah, oh, sedangkan yang ditanya, dari pertanyaan tadi adalah, berapa meter kuadrat kah, bagian ubi yang ditanam di kebun? jawabannya adalah, jawabannya adalah, tinggal kita kalikan aja dengan luasnya tadi, luasnya itu kan, 12.100 meter kuadrat, sehingga, 1 per 8 dikali dengan, 12.100 meter kuadrat, sama juga dengan, 10.100 meter kuadrat, nah, ini adalah, hasil dari, bagian ubi yang ditanam di kebun, jadi, jawaban yang B, itu adalah, 1512,5 meter kuadrat, gitu adik-adik. Semoga kalian, paham ya, sama penjelasan kakak, memang sih, namanya pelajaran, itu makin lama, pasti makin sulit, tapi kalian harus tetap semangat, jangan pernah menyerah ya. Sampai ketemu lagi adik-adik, terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati